Ngamuk Partai Umat tak lolos pemilu, Amin Rais dianggap bebek lumpuh, topnya cuma ngatain Jokowi. Bebek lumpuh, tidak boleh mengganti ini, ganti tidak boleh, hanya rusin. Kalau saja mendapatkan sebuah pesan grup WA, nah tau nggak isinya itu apa? Isinya ternyata itu ada cuplikan video dari Amin Rais. Ya jujur saja saya kaget sekali ketika menerima pesan grup WA tersebut. Saya pikir apa? Eh nggak tanya video Amin Rais yang sedang keluar-keluar ingin melengserkan Presiden Jokowi. Ya coba bayangkan saja, sudah sejak periode pertama Pak Jokowi ya, Amin Rais dan gerombolannya itu selalu ingin melengserkan Jokowi. Tapi sayangnya usahanya sampai sekarang belum pernah sekalipun dikabulkan. Kasian sekali kan? Nah ngomong-ngomong ya, gimana janjinya Pak Amin Rais ini yang katanya mau jalan kaki dari Jogja, Jakarta? Apakah itu sudah terlaksana? Ya jujur saja ya, saya jadi penasaran dengan orang tua ini. Sebenarnya apa sih maunya Amin Rais ini? Cukup sepuh ini ternyata tidak membuat beliau bijaksana, tetapi justru semakin aneh-aneh, kontropersial, dan cenderung menjadi seperti pelawak di kancah politik nasional yang ingin mencari perhatian dari publik. Kita tahu bahwa Pak Amin Rais ini sedang berupaya mengampanyekan partai umat, dan mungkin mencari pendukung dari kelompok-kelompok yang sakit hati terhadap pemerintahan Pak Jokowi. Tetapi itu kan sangat kecil sekali, sementara yang berebutan di sana banyak sekali. Ini baratnya sedang berebutan remah-remah. Terakhir Pak Amin Rais, Mbah Amin Rais ini menyatakan, mau menggerakkan people power, bahkan mau mengacah-acah Solo. Ikiwong lucu, apa yang mau diacah-acah? Sampai Mas Gibran, wali kota Solo, merasa harus menanggapi, meskipun menanggapinya dengan ya sedikit lucu dan santai ya, karena mengatakan, ya silahkan aca-acah kalau berani. Yang pertanyaan kita sekarang memang sejauh mana nyali Amin Rais ini untuk mengacah-acah Solo, dan sejauh mana kalimat mengacah-acah ini yang bisa dilakukan oleh Mbah Amin Rais. Ketua Umum Partai Umat Amin Rais tak terima dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum, karena partainya tak lolos pemilu 2024 sampai akan menggugat ke bawah selu. Sikap Amin Rais ini pun tak luput dari sejumlah pihak, salah satunya pegiat media sosial Mas Joprai. Menurut Mas Jo, perilaku Amin Rais tersebut begitu berlebihan dan tak menunjukkan sikap ikhlas, Mas Jo juga menilai bahwa Amin Rais seperti bebek lumpuh sedari lama. Amin Rais ngamuk, marah, mau nuntut sana-sini, Nggak ikhlas, nggak legowo, apa nggak tahu kalau udah lama Amin Rais itu ibarat udah jadi politisi bebek lumpuh. Ungkap Mas Jo, dikutip pada beberapa waktu lalu. Sebagai informasi, dalam politik sendiri istilah bebek lumpuh, bahasa Inggris, lemduk, atau politikus yang segera pergi, bahasa Inggris, auto-going politician, adalah seorang pejabat terpilih yang penarusnya telah terpilih atau akan menggantikannya. Ia juga menambahkan bahwa mau apapun yang Amin Rais teriakan, publik sudah tak akan ada lagi yang percaya. Amin Rais juga dianggap hanya unggul ketika dia menghina Presiden Jokowi. Ya, mau teriak apa saja, publik udah nggak percaya. Paling segelintir orang aja yang senang lihat dia itu marah-marah. Dan biasanya paling top ya cuma ngatah-ngatahin Pak Jokowi. Sambung ungkapannya. Mas Jo lalu menyinggung Amin Rais yang seolah-olah menjadi partai satu-satunya yang tak lolos verifikasi pemilu 2024. Padahal ada banyak partai lain yang juga gagal. Ia mengira kalau yang nggak lolos itu cuma partai umat. Padahal partainya bukan satu-satunya yang gagal verifikasi. Ada banyak partai yang gagal karena memang tidak bisa memenuhi syarat yang sudah disepakati. Ya, kalau mau ikut main ya kudu taat sama syarat. Tambah ungkapannya. Selanjutnya, Mas Jo menjelaskan bahwa sebenarnya ada total 43 partai nasional yang memiliki akun sistem informasi partai politik alias SIPOL. Dari 43 tersebut, sebanyak 40 diantaranya sudah mendaftarkan partai mereka untuk pemilu 2024 dalam priode waktu bulan Agustus kemarin. Buat partai yang dokumennya dinyatakan sudah lengkap maka bisa lanjut ke tahap verifikasi. Sementara yang tidak lengkap maka tidak bisa melanjutkan ke tahapan. Dan otomatis gagal menjadi peserta pemilu. Nah, beberapa partai yang gagal ikut pemilu ini selain partai umat ada itu partai negeri daulat Indonesia atau punyanya Farhad Abbas sambung ungkapan Mas Jo. Ia juga menyebutkan bahwa ada partai karya Republik milik cucu Suharto bernama Ari Sigit. Ada pula partai pemersatu bangsa milik Egi Sujana dan partai pelita milik Din Syamsuddin. Ketua umum partai umat tidak setuju dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum yang tidak meloloskan partainya dalam pemilu 2024. Atas keputusan tersebut, Amin Rais akan melayangkan rugatan ke badan pengawas pemilu bawas lu. Menurut pengamat sosial Mas Joprai, apa yang dilakukan Amin sangat berlebihan. Ini kata dia, tidak menunjukkan sikap ikhlas dan legowo. Untuk diketahui dalam politik sendiri istilah bebek lumpuh atau politikus yang segera pergi adalah seorang pejabat terpilih yang penerusnya telah terpilih atau akan menggantikannya. Mas Jo juga menjelaskan sebenarnya total 43 partai nasional yang memiliki akun sistem informasi partai politik dan dari 43 tersebut, sebanyak 40 di antaranya telah mendaftarkan dalam periode waktu bulan Agustus kemarin. Kemudian ada lagi partai pemersatu bangsa punya Egi Sujana dan ada juga partai pelita punya Din Syamsuddin. Jelas ungkapannya. Nah setelah mendengar pernyataan tersebut, bagaimana tanggapan kalian? Tulis di kolom komentar dan nantikan update-an video kami selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!